Grace O'Malley, seorang bangsawan Irlandia pada abad ke-16 dikenal sebagai The Pirate Queen. Dia memimpin sekelompok bajak laut dan melakukan serangkaian serangan terhadap kapal Inggris yang mencoba menguasai pantai barat Irlandia. Pada abad ke-19, Jepang memiliki seorang wanita samurai yang dikenal sebagai Nakano Takeko. Dia berjuang dalam pertempuran Aizu pada zaman restorasi Meiji dan meninggal setelah berhasil membunuh beberapa prajurit musuh sebelum akhirnya dibunuh. Pada abad ke-1 Masehi, Trung Sisters dari Vietnam memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Tiongkok. Mereka berhasil merebut kendali wilayah selama beberapa tahun sebelum ditaklukkan kembali oleh tentara Tiongkok. Catherine the Great dari Rusia Selain menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh di Eropa pada abad ke-18, juga dikenal karena kecantikannya. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa dia juga mencoba kudeta terhadap suaminya sendiri, Tsar Peter III, untuk menduduki takhta. Hannah Snell adalah seorang wanita Inggris pada abad ke-18 yang menyamar sebagai pria untuk bergabung dalam angkatan darat Britania. Dia berjuang di beberapa pertempuran dan bahkan kemudian menulis buku tentang pengalaman hidupnya. Hedy Lamar, selain menjadi salah satu bintang film paling cantik di Hollywood pada tahun 1930-an dan 1940-an, juga merupakan penemu yang cerdas. Dia berkontribusi pada pengembangan teknologi frekuensi tertentu yang menjadi dasar untuk komunikasi nirkabel modern seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Pada abad ke-18, Isabel Godin adalah seorang wanita yang memulai perjalanan epik melintasi Amazon untuk bertemu kembali dengan suaminya. Dalam perjalanannya, ia menghadapi berbagai bahaya termasuk kelaparan, penyakit, dan serangan suku-suku asli. Rabia Al-Adawiya yang hidup pada abad ke-8 adalah seorang sufi dan penyair muslim yang terkenal karena cintanya kepada Allah. Dia merupakan salah satu tokoh sufi terkemuka dalam sejarah Islam. Dan kisah-kisah tentang kesederhanaan dan cinta spiritualnya masih dihormati hingga hari ini. Pada abad ke-15, Sultana Razia dari Delhi menjadi salah satu wanita muslim pertama yang memerintah sebuah kerajaan besar di India. Dia berhasil melawan bias gender dan memerintah dengan kebijaksanaan selama 5 tahun sebelum akhirnya dijatuhkan. Matahari yang hidup pada awal abad ke-20 adalah seorang penari eksotis yang juga bekerja sebagai mata-mata selama Perang Dunia Pertama. Dia dikenal karena daya tariknya yang memikat dan keahliannya dalam merayu pria untuk mendapatkan informasi penting bagi pasukan sekutu. Terima kasih. Terima kasih.